Al-Fatihah Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Tapi matanya dua disuruh kita banyak membaca, kemudian kita mengkaji, mendengar, banyak kemudian hadir di majlis ilmu gitu ya, mendengar yang baik-baik. Artinya jemaah fastifi yang di waspanahum wa ta'ala, lisan yang Allah ciptakan untuk kita, dan Alhamdulillah kita diberikan kesempurnaan dengan lisan ini, ini perlu kemudian kita syukuri bersama, dan kita gunakan untuk kemudian keluar dari lisan manis kita ini, masya Allah, hal-hal yang kemudian itu bisa mendatangkan rizu dan kecintaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memang tergantung kita ya, lisan ini mau kita gunakan untuk apa. Dan tentu kalau kita melihat pada nasihat Rasulullah pada Mu'ad, dan itu tidak hanya untuk Mu'ad, Bin Jabal r.a, dan juga untuk kita sebagai umatnya. Mengajak kepada kebaikan, membaca Al-Quran dengan lisan kita, berbikir, Masya Allah. Oleh karena juga perlu kita menjaga lisan kita ini. Jangan sampai terjatuh ucapan-ucapan yang, mohon maaf, seolah-olah itu hal yang biasa. Tetapi ternyata dalam ketentuan syariat agama kita, lebih-lebih kalau dihubungkan dengan masalah keimanan, masalah akidah, tauhid, itu justru ucapan yang nyusau dianggap biasa ternyata berat. Konsekuensinya dalam ketentuan syariat. Ini yang pernah terjadi. Ini yang pernah terjadi ketika ada dengkot munafik. Dan kita tahu ada namanya Abdullah bin Ubey bin Salul, itu yang kemudian dia menghina Nabi kita Muhammad S.A.W. dengan lisanya. Menghina dengan, ya melecehkan Rasulullah S.A.W. Termasuk juga ketika dia mengungkapkan bahwa nanti kalau sudah sampai Madinah, kita nanti akan menghinakan mereka orang-orang yang sibuk ngurusin perut ungkapan beliau. Makna dari ungkapan beliau itu. Kemudian didengar oleh seorang sahabat yang lain dan disampaikan kepada Rasulullah. Karena ucapan Abdullah bin Ubey bin Salul ini dicujukan kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Mohon maaf, artinya beliau, dia itu, dia itu menghina Rasulullah dan kaum muslimin orang-orang yang nyusau hanya mementingkan urusan perut. Ini kan tidak boleh. Artinya, mungkin kalau kita kemudian melihat, cuma ngomongin masalah gitu kok. Itu kan urusan fisik segala macam. Masalah perut, wajar lah orang makan segala macam. Tapi ungkapan yang disebutkan oleh dia, yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubey bin Salul itu bukan ungkapan yang itu wajar. Kenapa? Karena menghina baginda Nabi kita Muhammad S.A.W. dan perasaan tanya. Yang nyusau seolah-olah bahwa kaum muslimin itu hanya mikirin perut saja gitu. Ini kan hina kan gitu kan. Artinya aib lah gitu ya. Kalau kemudian saya aja, kita aja gitu ya. Dia omong, oh kamu tuh mikirin perut aja. Itu kan sakit hati kita itu. Dibilang gitu kan gitu ya. Itu kita ya. Saya juga gak terima Allah. Padahal makan juga gak seberapa sih kita itu kan. Rezeki yang Allah berikan juga kita makan gak seberapa. Nah, ketika yang dicampaikan tadi itu, disampaikan pada Rasul, ungkapan tadi disampaikan oleh Rasul, kan dikorecek. Dicek apa benar ungkapan kamu itu apa namanya, menghina Rasul, dan perasaan banyak. Atau hanya apa, bagaimana? Nah, kemudian Abdullah bin Ubey bin Salul itu kan berkhilah. Dia berkhilah kami hanya bersendak huru kok. Kami gak serius. Enggak. Tapi, ya ini jamaah sekalian, jamaah fastifi yang diri rahmat Allah SWT, guyon pada Rasulullah SAW. Guyon, menghina Rasulullah SAW dan sahabatnya itu guyonan yang tidak dibolehkan. Lalu kemudian Allah SWT menekur orang-orang munafik ini dengan firmanya di surat At-Tawbah, ayat yang ke-65, ya, 66 itu. Rasulullah SAW berfirma, Dan ayat ini sebagai tegur dan keras. Jika aku tanyakan kepada mereka tadi, cross-check tadi. Check and recheck. Dan ini bagusnya Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini juga bagi kita semua. Ketika datang berita pada kita, kita langsung cari sumbernya siapa. Apalagi di hari ini, gitu ya. Cek berita-berita banyak sekali. Kita harus cek, ini siapa yang nyebarin siapa yang kemudian kita harus cek. Dan Rasulullah membiasakan itu. Dan kita belajar pada keberbadian beliau SAW. Rasulullah cek. Nah, kalau kabarkan, kalau aku bertanya kepada mereka ini, orang-orang munafik tadi, yang sudah mengungkapkan kata-kata menghina tadi. Mereka akan mengatakan, kami itu hanya bersendakuruh kok. Tapi sendakuruhnya itu gak lucu. Sendakuruh yang itu menghina, merendahkan, martabat baginya Nabi kita Muhammad SAW. Maka kemudian Allah kabarkan, Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntun testahzi'un. Katakan, Wahi Muhammad pada mereka itu, apakah dengan Allah? Ayatnya, biayatihi ayat-ayatnya dan rasulnya, kuntun testahzi'un. Kalian menghina, melecehkan, meramehkan. Kalau kita lihat pada ayat ini, jamaah fastifi yang diramati Allah SWT, ini sebagai dasar buat kita semua. Dan para ulama menjelaskan, ulama kita menjelaskan pada ayat ini, bersendakuruh, dengan menghina Rasulullah SAW berakibat kepada kekufuran. Yang bersangkutan bisa murtad. Karena Rasulullah SAW adalah kekasih Allah, Rasulullah SAW dijaga kehormatannya oleh Allah SWT. Dan menjaga kehormatan Rasulullah SAW, itu menjadi bagian dari akidah kita, sebagai seorang muslim dan muslimah. Maka, mereka itu, kita lihat pada ayat ini, luar biasa, dan Allah memberikan ini sebagai ketentuan bagi kita. Ketika yang dihina Rasulullah SAW, walaupun dengan sendakuruh, itu oleh Allah dianggap serius. Maka tadi di ayat yang berikutnya kan, لا تَعْتَذِرُ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَنِكُمْ Tidak ada maaf bagi kalian. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian itu. Sehingga, kita harus hati-hati jamaah fastifi. Kita harus hati-hati, apalagi itu berkaitan dengan kehormatan Rasulullah SAW, berkaitan dengan syariat agama kita. Makanya di sini Allah sebutkan, kemudian قُلْ أَدِلَّهِ Jadi, melecehkan, menghina, menuduh Allah SWT yang tidak-tidak, itu juga menjadi bagian dari hal yang dilarang dalam agama kita. Karena ini akan memberikan efek kepada keimanan, dan bahkan orang bisa kufurkan. Misalnya, ini dalam lisan ya, ada orang mengatakan, ini masuk pada kategori syirik kecil, ketika orang mengatakan, Masha'Allah wasi'ita. Misalnya ucapan, kalau Allah mengendaki dan kehendak kamu, ini sudah syirik juga. Ini ucapan yang harus dihindari. Artinya, menyamakan Allah dengan makhluknya sangat tidak mungkin. Makanya ada kadang-kadang, mohon maaf, ada orang mengatakan, kalau enggak karena kamu itu, saya enggak bisa kayak gini. Wah ini, hati-hati ini kata-katain. Kan seolah-olah, Ya Allah Ya Rabbi, apa yang terjadi di kehidupan kita, tidak akan terjadi kecualitas. Kan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang orang saking ingin membanggakan mungkin, saking ingin berterima kasih kepada orang yang mungkin telah membantu juga, ungkapannya sampai melebihi batas. Sampai mengatakan, tadi, kalau bukan karena kamu, kalau bukan karena bantuanmu, kalau bukan karena cintamu, aku enggak akan seperti ini, black cat, gimana, maksud kita mengatakan pada manusia yang, Ya Allah, kamu itu sadar bahwa cinta, keberadaan, pendudukan, kebantuan, itu semua akan terjadi, kalau Allah mengendaki. Dan itu harusnya yang pertama, pertama karena karunia dari Allah. Saya bersyukur kepada Allah, dan saya berterima. Kemudian, Pertama, saya berterima kasih kepada Allah SWT, lalu atas jasamu dan bantuanmu, saya berterima kasih kepada kamu. Tentu ini adalah kata-kata yang lebih beradab, ya pada Allah SWT. Dan itu menunjukkan, kuatnya akidah, yang bersangkutan sebenarnya. Karena, kita bersyukur pada Allah SWT, semua yang Allah berikan, tidak mungkin akan terjadi kecuari atas izin Allah SWT. Jadi yang, ini tadi, apakah dengan Allah SWT, kalian bersendagur, gak bisa, gak boleh. Apalagi, ada yang mengatakan, bahwa Allah SWT punya anak. Ini kafir sudah. Murtad itu. Masukkan, anda gak baca, tidak beranak dan tidak beranakkan. Tapi kadang ada sebagian kecil, mungkin kecil, sangat kecil banget, dari kaum muslimin yang sampai mengatakan itu. Bahwa, Allah itu punya anak. Karena syubhat yang masuk, misalnya begitu. Dan ini tentu, tidak boleh. Dan kita harus kemudian mengatakan, subhanallah, mahasuci Allah, atas tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh hambanya. Ya kan gitu. Termasuk juga, ya ini, mohon maaf, jamaah festival yang terima kasih, dengan asma dan sifat, yang dimiliki Allah SWT. Ini kan hal yang, yang harus dikuatkan dengan fondasi akidah. Saya mengatakan begini, karena ada orang yang salah paham, tentang sifat Allah SWT. Ada yang mengatakan bahwa, ketika hadis, kaitannya dengan Allah SWT, akan turun ke langit dunia, di sepertiga malam terakhir, dalam hadis yang suhai itu kan, ada yang mengatakan, ada yang mengatakan, masa Allah turun. Kayak gitu. Ya kalau kita, meyakini dan memahaminya, ya kita mengimani, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah kan. Kita mengimani, apa yang dikabarkan oleh SWT, apa adanya, yang penting kita tidak mentakwil. Yang penting kita tidak kemudian, apa namanya, apa namanya, mereka-reka. Mereka-reka seperti apa. Jadi kita mengimani, bahwa Allah turun, yang layak, yang sesuai dengan, kemuliaan, keagungannya. Karena akal kita terbatas. Akal kita terbatas, untuk kemudian, mereka-reka lebih dari itu. Kalau mereka-reka, terlebih dari itu, malah kita jadi salah. Apa ketika, subhanahu wa ta'ala, atau Rasulullah SAW, tadi kita sebutkan, mengabarkan, Allah akan turun, di sepertiga malam, terakhirlah kemudian, Allah berfirman, dihabiskan, barang siapa meminta, akan dikasih, barang siapa, mohon ampun, akan diampuni. Ini kan berkaitan, dengan sifat. Sifat yang dimiliki oleh Allah SWT. Sama juga dengan, sifat yang lain, bahwa Allah SWT memiliki, tangan. Iya. Kedua tangannya itu, terbuka, misalnya, lapangkan. Dan, kita mengimani, Allah mempunyai tangan. Seperti apa, walau alam. Tapi, Allah mengabarkan pada kita, dalam akuran itu. Ini kan, baikannya dengan lisan. Jadi, kemudian, harus dijaga betul. Ketika kemudian, itu berkaitan dengan, Allah SWT, dan tidak boleh kemudian, menuduh, seperti yang tuduh, oleh orang Yahudi. ketika mereka mengatakan bahwa, tangan Allah itu terbelenggu. Subhanallah, Maha Suci Allah dengan tuduhan mereka itu. Ini contoh. Maka, kabar tadi, ketika, tidak hanya menghina Rasulullah, bersendaguru dengan menghina Rasulullah, atau meramehkan Rasulullah, tapi, dengan Allah pun juga tidak boleh. Kalau kaitanya, maka tadi disebutkan, dan ayat-ayatnya, sama soal Quran, tidak boleh. Makanya, dalam akidat, al-sunnah wal-jamah, tidak boleh kita itu, menolak, ya, walaupun, cuma, satu huruf saja, dari al-Quran itu. Makanya, kan disebutkan, mortad hukumnya, kalau sampai orang, saya mohon maaf ya, sampai mengatakan, ada seseorang yang mengatakan, dan ini, mengukapan yang salah. Mengukapan yang salah, ketika ada, si A mengatakan, bahwa dia, apa namanya, hurufnya ini, ada yang salah, misalnya, kalimatnya, tidak seperti ini, misalnya, atau kemudian, ayatnya, tidak seperti ini, misalnya. Padahal, itu jelas seperti itu. Tidak ada pemalsuan sama sekali. Hal, ungkapan-ungkapan seperti ini, ini harus dijaga. Dan memang juga, tidak boleh ragu, dengan semua kabar, yang telah Allah, ya, firmankan di dalam Al-Quran. Maka, Allah kabarkan dari kal-kitab, Itulah Al-Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak boleh ragu kita. Tidak boleh. Jadi, kalau orang mengatakan, kita baca Al-Quran itu, posisi kita hanya menerima saja. Membaca, menerima, meyakini. Tidak ada kata menolak, itu tidak boleh. Dan tidak boleh, tidak ada, tidak boleh juga ada kata ragu, dengan apa yang dikabar, SWT. Seperti ketika Allah, menceritakan tentang penduduk surga, alal arwa'iki yang durun, ta'rifuh fi wujuhi, nazratan na'in, yuskawna mirrahikim makhtum. Ya kan? Khitamuhu misk, wa fidhalika falyatana, fasil mutanafis, bahwa duduk, sudah akan duduk di atas, dipan-dipan kan? Ta'rifuh fi wujuhi, nazratan na'in, wajah mereka berseri-seri. Tidak boleh orang mengatakan, masuk gitu sih? Tidak boleh. Tidak boleh. Ini termasuk kata-kata yang dilarang. Ini kata-kata yang salah tadi. Tidak boleh. Harus meyakini, Masya Allah, Masya Allah, dan harus kita berdoa, Ya Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi ahli surga, Ya Allah, subhanahu wa ta'ala kan? Ya Allah, jadi kalau kita membaca ayat tentang, apa, tentang, tentang nikmatnya surga, maka kita berdoa, Ya Allah, mudah-mudahan kita termasuk dari ahli surga itu. Yang kau terjanjikan itu. Dan yang paling pedang adalah, saya mengimani sepenuh hati bahwa surga itu sudah ada. Kadang-kadang orang terlalu ilmiah pakai pikiran akalnya yang terbatas, ada yang menolak surga. Dan itu gak boleh. Saya pernah berdebat ya, mohon maaf, ketika ada orang, dia bilang begini, saya gak percaya kalau surga itu ada, langsung saya angkat tangan, mohon maaf, saya boleh interrupt sih. Oh, ada, 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 ada. Saya mau debat, kenapa? Akidah yang lurus kita, jangan main-main. Karena itu kan, kenapa? Karena nama surga, kemudian tentang nikmat surga, itu sudah jelas dalam kitab suci kita, Al-Quran. Neraka juga begitu juga. Tapi kadang saking orang mengagumkan akalnya, mohon maaf, atau terlalu bebas berpendapat, pendapatnya ternyata malah, malah inseng dari koridor syariat. Sampai mengatakan gak percaya dengan surga, Allah tujuh lah. Makanya saya mau berdebat beliau, kemudian saya mau diskusi. Ya Anda yang Muslim tidak, rujukannya mana? Kita rujukannya Al-Quran. Hati-hati mau mengumumum itu. Saya selalu minta orang itu, soalnya Anda istighfar. Silahkan Anda beristighfar pada Allah SWT. Karena itu menunjukkan lemahnya akidah jenengan. Ini lemah akidahnya. Kenapa? Al-Quran gak pernah bahas Al-Quran. Al-Quran kan jelas. Maka tidak boleh tadi menghina Al-Quran. Itu juga tidak boleh. Dengan kata-kata tidak boleh. Jadi sedikitpun, bahkan ini kan kaitannya dengan ucapan-ucapan yang harus kita jaga itu. Kadang-kadang, mohon maaf, di tengah masyarakat kita itu, ya tadi mengagum bahwa Al-Quran itu hanya lembaran kok. Tidak boleh kayak gitu. Iya, memang. Memang Al-Quran itu lembaran. Lembaran-lembaran yang kemudian ditulis di situ Al-Quran. Ayat-ayat Allah SWT. Firman Allah SWT. Termasuk dalam hati ini. Ini kan aplikasi. Benar aplikasi. Tetapi ketika lembaran, maka dikatakan Al-Quran. Apa itu makna Al-Quran? Al-Quran itu kan istutu secara bahasa artinya dikata bahwa dikatakan Al-Quran karena dia dikumpulkan, dibaca, dikumpulkan dalam hati seseorang yang menghafal dan dikumpulkan dalam lembaran kitab suci itu. Sehingga jangan sampai juga muncul kata-kata. Nah, ini kan cuma lembaran. Ini kata-kata yang salah. Ucapan yang salah. Tetap kita harus menghormati. Makanya kan adab para ulama ketika kemudian beradab, termasuk, mohon maaf ini, walaupun bukan kata-kata, tetapi juga dalam sikap kita. Itu kita mau pegang mushab itu harus ke dalam suci. Kita sebuah durgani. Itu pendapat empat mantap. Hanafi, Maliki, Yesafi, dan Hanbali yang kemudian menyebutkan bahwa adab kita kalau kita ingin menyentuh mushab itu dalam keadaan suci. Ini kan bentuk pengagungan kita, kepemuliaan kita juga dengan firman-firman Allah SWT. Nah, termasuk juga dari ketika Allah kabarkan kul'abillahi wa'ayatihi wa'rasulihi kuntum testahzi'un. Jadi, bersendaguru main-main meremehkan dengan tiga ini. Allah, ayat-ayat Quran, dan rasulnya yaitu bagian Nabi kita Muhammad SAW itu tidak boleh. Dan seringnya orang kan bersendaguru dengan kata-kata. Yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu, mereka mengatakan, wa'idha marrubihim yataghomajun, wa'idha n'kolabu ila alihim, qawlu inna labolun. Mereka mengatakan bahwa, menuduh bahwa mereka, orang-orang Islam, itu orang-orang yang sesat. Ini kan kadang-kadang ungkapan yang itu sama termis dilakukan oleh orang-orang apa namanya, kafir Quraish pada waktu itu. Wa'idha marrubihim yataghomajun, wa'idha n'kolabu ila ahlimun, qawlu bufakihin. Jadi mereka saling tertawa, dan tertawa saja itu. Kemudian sambil melihat kaum muslimim, ya, tawaan itu, tawaan candaan yang itu membahayakan, karena itu berhubungan dengan masalah iman. Sebenarnya dalam kaitannya, itu kan tadi ketika kita kaitannya dengan menghina Allah dan Rasul. Kadang-kadang saya pernah mendangkan ada orang itu yang mengatakan sumpah gitu, sumpah demi Allah dan Rasulnya. Itu bagaimana kira-kira? Kalau kaitannya dengan ucapan sumpah, jadi Al-Qasam dalam agama kita itu tidak boleh kita seorang hamba yang bersumpah kecuali hanya dengan nama Allah saja. Dan ucapan sumpah itu dengan kalau dalam bahasa Arab dengan Wallahi Billahi dan Tawloh tiga ini. Jadi kalau sudah ibaratnya gini, ini dalam hukum sumpah ya, kalau orang sampai mengatakan Wallahi misalnya, itu sudah urusan dia dengan Allah. Kalau dia bohong, itu Allah berhak untuk kemudian membalas kalau dia berbohong. Kalau itu sudah benar, ya, kan orang bersumpah itu dalam kondisi darurat. dan kalau bisa kita jangan membiasakan. Kalau bisa jangan membiasakan terus bersumpah. Karena ucapan sumpah itu usapan dalam kondisi darurat, kondisi yang sangat penting dan kita harus kemudian bersumpah itu. Makanya kan sumpah itu dipakai juga dalam mahkamah pengadilan. misalnya dua orang yang bersetuju di hadapan hakim. Si A ini menuduh si B. Si A, penuduh itu harus punya bukti. Kenapa kamu menuduh si B melakukan apa, B, C, D, misalnya? Si A ini harus punya bukti. Nah, kalau si B itu tidak tidak melakukan, maka si B itu cukup dengan bersumpah dengan nama Allah. Maka hukum itu akan kembali kepada si A. Seandainya si A ini tidak ada bukti. Maksudnya gini, si A kalau ada bukti dan si B berbohong maka si B nanti kena hukumannya dari Allah SWT. Kalau si A ini tidak punya bukti dan si B memang benar-benar tidak melakukan, maka cukup dia bersumpah maka hukum itu akan kembali ke si A akan sebagai penuduh. Makanya kan maksudnya saya sebutkan dari kaitannya dengan sumpah itu ini kan kondisinya sangat berat. Maksudnya saya dituduh. Saya tidak melakukan apa-apa dituduh. diviralkan. Yang menuduh silahkan datangkan bukti. Kalau yang nuduh sudah mendatangkan bukti dan saya tidak melakukan itu maka saya cukup wallahi. Demi Allah saya tidak melakukan apa yang dituduhkan. Dan saya berlepas diri. Jadi mengucapkan sumpah atas nama Allah itu berkondisi seperti itu. Kondisi yang dimana kita harus mengucapkannya demi menjaga kehormatan mungkin. Demi membela diri atas tuntuan yang tidak benar. Ketika orang yang menuduh maka dia harus ada bukti. Ini kaitannya. Tadi tidak boleh juga dan itu juga pesirikan. Sirek kalau kemudian ada seseorang bersumpah dengan nama selain Allah. Jadi tidak boleh kita ini bersumpah dengan nama demi Rasul tidak boleh. Demi Kaabah tidak boleh. Demi Masjidil Haram tidak boleh. Demi Malikah Jibril tidak boleh. Tidak boleh. Dan itu dalam ranah kita dimaksudkan syirik. Syirik kepada Allah karena memang yang berhak untuk kemudian kita ucapkan dalam sumpah kita hanya dengan menyebut nama Allah SWT. Jadi dengan menyebutkan Malikah Jibril tidak boleh. Malikah makhluk juga. Rasulullah juga makhluk artinya ciptaan Allah. Kaabah juga ciptaan Allah. Majidil Haram juga ciptaan Allah. Artinya sekelas Malaikat Jibril mohon maaf. Itu pun tidak boleh kita bersumpah dengan menyebut nama dia. Bahkan itu menjadi sebuah kesirikan karena Malikah Jibril pun hanya seorang hamba yang taat kepada Allah dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah SWT. Yang berhak sepenuhnya itu hanyalah Allah SWT sebagai Sang Pecipta. itu. Terkadang juga kita mendapati di tengah-tengah masyarakat perkataan-perkataan yang mungkin sudah menjadi adat atau kebiasaan. Seperti misalkan ketika kita melihat satu musibah seketika Raflik mengatakan amit-amit jabang bayi dan itu biasanya masih dikenuhi. Amit-amit jabang bayi oke. Jadi kalau dalam agama kita itu justru yang kalau kita lihat musibah istirja inna lillahi wa inna ila si'un kalau itu ada orang meninggal. Lalu kemudian yang lain adalah kita berdoa Alhamdulillah iladhi afani mimma btala kabih warrazaqani ala kathirin mimman khalaq taftirin itu lebih baik daripada amit-amit jabang bayi. Ini doa bagus ini jamaah fasifih. Alhamdulillah iladhi afani segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada aku kesehatan keselamatan. mimma btala kabih dari apa yang telah engkau ujikan musibah yang telah kuberikan kepada saudara kita maksudnya warrazaqani ala kathirin mimman khalaq taftirin dan alhamdulillah ya Allah engkau telah memberikan rizki padaku dengan kesempurnaan yang lebih. Ini makna saya terjebak secara umum. Tapi doa ini kalau kita kemudian hafalkan dan kemudian kita ucapkan itu kita akan lebih pasrah pada Allah. Daripada mengamai jabang bayi dan tidak ada manfaatnya juga. Artinya memang musibah akan datang kapan? Seandainya ngomong jabang bayi 500 kali kalau musibah datang datang aja. Oleh karena doa ini tadi Alhamdulillah kita bersyukur atas rezeki Allah. mimma btala kabih dari musibah yang Allah berikan Alhamdulillah Alhamdulillah kan gitu. warrazaqani ala kathirin mimman khala kata jila karena Allah sudah memberikan rezeki padaku dengan tidak diberikan musibah itu kan. Artinya disini menunjukkan tauhid kita akidah kita bahwa tidak ada musibah sekecil apapun di muka bumi ini yang menimpa dari kita kecuali atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala dan ini akidah yang benar dan itu ucapan yang lebih baik lagi karena isinya doa dan bersander sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur luar biasa kan jadi bersyukur ingat ya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah kan gitu daripada mengungkapan yang kemudian justru tidak ada nilai doanya dan seolah-olah lupa akan ya keberadaan Allah bahwa disitu ada takdir Allah ya lebih baik ya dihindari lah kata-kata itu amit-amit cabang bayi itu dihindari ya dengan diganti dengan doa tadi baik ini terakhir Ustaz bahkan dalam satu hadis Rasulullah mengatakan makanya yukminu billahi waliyumil akhir waliyakul hayrun awli yasmad jadi menurut Ustaz berapa penting sih menjaga lisan itu sehingga Rasulullah sampai mengatakan seperti itu iya jadi kita melihat kira-kira ucapan kita ini akan mendatangkan ketika ungkapan ketika kita berbicara dan pembicaraan kita itu akan mendatangkan pahala silahkan kita berbicara tapi kalau ternyata setelah itu akan mendatangkan dosa dan kemudian memberatkan kita dalam hisab di hadapan Allah SWT maka tahan dirilah untuk tidak berkata-kata lebih aman inci baik jamah fastivin diramati Allah SWT itu tadi pembahasan materi mengenai menjaga lisan dimana yang namanya lisan itu meskipun tadi dikatakan disiptakan satu tapi lebih banyak mengeluarkan itu daripada yang lain dan merupakan kewajiban kita sebagai orang muslim dan orang yang beriman untuk senantiasa menjaga lisan kita dari apapun itu yang membuat kemaksiatan atau perbuatan dosa untuk diri kita bahkan sampai mengeluarkan kita dari keimanan atau keguguran seperti itu baik jamah fastivin dirumatnya Allah SWT cukup sudah pertemuan kita pada pertemuan kali ini kita akhir dan bersanhamdallah bersama dan insya Allah kita akan jumpa di lain waktu dengan tema-tema yang lebih menarik saya Siawajah Sonam pamit dan luluh diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Siawajah Sonam 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 Siawajah Sonam